Intro Selasa lalu 4 Juli 2017, belasan petani tebu dari Jawa Timur menyambangi kantor DPPPKB Raden Saleh, Jakarta Pusat. Mereka mengadu kepada Ketua Umum DPPPKB Muhaymin Iskandar terkait pemungutan pajak pertambahan nilai 10% yang mencekik para petani tebu. Imbasnya petani kerap kali mengalami kerugian sebab hasil panen harus tetap dijual lebih murah untuk menyisihkan konsekuensi pembayaran PPN. Menyikapi hal tersebut, Sekretaris Fraksi PKB Haji Cucun Ahmad Sam Surijal menghimbau dirjen pajak untuk tidak membuat peraturan pelaksanaan yang memberatkan petani tebu. Ya jelas kita sudah sampaikan, tadi juga di lapat plenopraksi sesuai dengan leading sectornya bahwa para petani itu menyampaikan aspirasinya kita sebagai penyambung lidah kepada pembuat regulasi yang ada di sini terutama mitra-mitra yang ada di komisi 4, komisi 6, komisi 11. Tapi ini lebih ke komisi 11 ya, karena terkait perpajakan. Jadi kita sudah sampaikan juga ke Menteri Keuangan, kita datangi oleh para petani tebu dari wilayah Jawa, mereka menguruhkan terkait PPN 10% yang padahal itu sudah dicabut oleh keputusan MK. yang awalnya bahwa komoditas seperti gula ini tidak masuk kepada yang komoditas 11 bahan yang menjadi kebutuhan rakyat, tetapi MK mencabut yang banyak diperlukan oleh rakyat itu tidak terkena pajak 10%. Dan sudah ada jawaban dari jen pajak, ada solusi nanti para petani ini yang terkena dampak seperti apa keluar mereka dan kita akan juga fasilitasi sesuai dengan janji dari diri jen pajak untuk dipertemukan. Ada solusi seperti apa, bentuk regulasi atau mereka diberikan satu kemudahan dalam berbagai, mungkin mereka kan punya satu asosiasi yang bisa nanti dari PPN ini kembali kepada permodalan mereka. Nanti ada kebijakan-kebijakan dari diri jen pajak, dialog yang akan kita fasilitasi antara para petani tebu dengan pemerintah terutama Kementerian Keuangan diri jen pajak. Petani apapun di negara kita yang sangat sumber sekali dengan sumber daya alamnya, kembali dengan potensi-potensi alam cukup berbiasa, mereka harus menjadi tuan dan sejahtera di negara sendiri.